Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara aktifkan kartu di video channel YouTube kalau temen belum tahu apa itu kartu atau kartu di channel YouTube saya kasih contoh kayak ini nih di video di salah satu video yang ada di channel saya ini saat diputar nah muncul kayaknya di pojok kanan itu kata-kata direkomendasikan bagaimana cara mengaktifkan itu cara memberi seperti itu direkomendasikan di fungsinya untuk mempromosikan video-video yang ada di channel kita ini bisa kita rekakan menggunakan HP ataupun menggunakan komputer disini saya mau mencetekannya menggunakan komputer yang saya butuhkan disini adalah sebuah browser yang mendukung memudah desktop disini saya menggunakan browser Chrome terserah teman-teman mau pakai browser apa aja boleh silahkan jika sudah siap kita langsung buka browser punya kemudian kita login ke kita masuk ke YouTube tulis youtube.com kayak ini nih YouTube.com kemudian disini kita rubah kita rubah tampilannya menjadi mode desktop klik titik tiga di atas ini kemudian klik situs desktop nah sini silahkan temen-temen login jika belum login silahkan login disini saya sudah login nah kemudian kita klik di pojok kanan atas sini gambar profil kita kemudian kita klik creator studio dan pilih video yang mau temen-temen kasih kartu misalkan saya mau memberi yang paling atas ini kita klik edit dan kita klik ini di atas ini ada beberapa pilihan menu info setelan penyempurnaan audio layar akhir dan atasi kartu dan subtitle itu layar akhir silahkan temen-temen melihat di tutorial sebelumnya saya mau aktifkan kartunya klik kartu nah disini temen-temen setel dulu videonya mau dikasih ke di pada menu berapa diletakkan di menu berapa silahkan temen-temen setel terlebih dahulu misalkan setel nah ini untuk membutuhkan kota ya biar tidak banyak kota disini temen-temen lihat dulu video selinya yang belum temen-temen upload ke YouTube misalkan disini saya lihat nah ini dia di sini pada menit ke 0 0 29 mau saya kasih anotasi maka saya kembali lagi ke browsernya maka di sini tanda biru ini kita letakkan di menit titik kosong-kosong titik 29 kemudian kita klik tambahkan kartu nah di sini teman-teman bisa pilih mau memberi apa nah disini saya mau memberi video merekomendasikan salah satu video yaitu cara daftar paytrend kita klik ini dan kemudian kita pilih videonya mana yang mau kita rekomendasikan yang ini cara daftar video cara daftar paytrend kemudian kita klik buat kartu kemudian mah jika mau teman-teman tambahkan lagi tanda birunya ini kita kita pindahin misalkan pada menit beberapa misalnya nih menit 1 1 07 kita mau tambahin mau rekomendasikan video lagi tinggal klik tambahkan kartu dan kita pilih mau merekomendasikan apa dan saya mau merekomendasikan video ini mau merekomendasikan video cara bayar tagihan litrik misalkan kayak ini nah tinggal klik buat kartu nah jika sudah ini tinggal kembali lagi aja ke awal dan kita lihat hasilnya ya coba lihat dan coba lihat di YouTube nya dan di salah satu video yang video ini yang tadi ini dan kita lihat hasilnya pada menitik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial dan aplikasi paytrend beta untuk tutorial misalkan aplikasi paytrend ofisial saya buatkan di tutorial lainnya pastikan sebelum teman-teman kelepakannya namun sudah menjadi mitra paytrend jika belum silahkan teman-teman daftar paytrend terlebih dahulu tutorial jika ada daftar paytrend jika saya buatkan silahkan teman-teman lihat di setelah ini pada detik ke-29 tadi mutul nah ini pada detik ke-29 akan mutul tutorial cara daftar paytrend jika saya buatkan silahkan teman-teman lihat di setelah ini mutul rekomendasikan cara video cara daftar sebegitu seterusnya silahkan teman-teman sesuaikan aja dan sesuai kebutuhan teman-teman dan saya rasa tutorial kali ini cukup sampai di sini semoga bermanfaat dan jangan lupa jika video ini menurut teman-teman bermanfaat silahkan dibagikan jika ada pertanyaan atau saran silahkan teman-teman tinggalkan di komentar di bawah sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh